Terima kasih Namun dirinya memprediksi sebenarnya 97% ASN sudah masuk kerja karena ASN tenaga medis tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara online Masa pandemi COVID-19 membuat aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan cuti lebaran tahun ini Mereka pun harus kembali bekerja dengan sistem new normal mulai selasa 26 Mei 2020 Dengan sistem tersebut, sebagian ASN bekerja melalui mekanisme sistem kerja fleksibel hingga 29 Mei 2020 Para ASN pun harus melaporkan pekerjaan mereka secara online melalui TRK atau Tunjangan Renumerasi Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyatakan Berdasarkan sistem laporan online tersebut, setidaknya 93,08% ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk kerja selasa kemarin Namun dirinya memprediksi sebenarnya 97% ASN sudah mulai bekerja selasa kemarin Karena tenaga medis tidak diwajibkan melapor secara online Tadi kami, kan kita berdasarkan kemo, itu sekitar 93,08% Dan kenapa 93,08%? Kemungkinan karena banyak tenaga medis yang di rumah sakit kita diwajibkan kemo Itu juga menambah keuntungan Kalau menurut saya, mudah-mudahan ini sekitar 97% kalau dihitung secara itu Karena ada yang sakit dan sebagainya Prosedur protokol kesehatan pun terus dilakukan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk menghindari penyebaran virus corona atau COVID-19 Sebagai salah satu upaya mengatasi wabah corona ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengumpulkan sumbangan Setidaknya sebesar Rp10.948.000.000 Kegugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat